Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Silsilah calon Presiden Reiplik Indonesia 2024, semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Satu, silsilah calon Presiden nomor urut satu. Membedah asal-usul Anis Baswedan, silsilah keluarga dan keturunan. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anis Rashid Baswedan akan maju menjadi calon Presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebagai calon pemimpin Indonesia, banyak orang yang ingin mengetahui dengan jelas mengenai silsilah dan akar keluarga Anis Baswedan. Anis Baswedan merupakan pria kelahiran kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei tahun 1969. Dia adalah anak dari pasangan Rashid Baswedan dan Aliah Baswedan. Anis memiliki tiga orang saudara yaitu Halifah Baswedan, Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Dia menikah dengan istrinya Ferry Farhati pada tahun 1996 dan dikarunia empat orang anak. Mereka adalah Mutiara Anisa Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, Mikail Azizi Baswedan, Ismail Hakim Baswedan. Anis mengenyam pendidikan hingga jenjang doktoral. Pendidikan sarjananya dia tempuh di Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan masternya dengan beasiswa Fulbright, mengambil jurusan keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs di University of Maryland. Anis juga mendapatkan beasiswa untuk pendidikan tertingginya di jenjang doktoral pada bidang ilmu politik di Northern Illinois University. Sebelum menjejaki politik, Anis terlebih dahulu berkarir di bidang akademik. Dia pernah menjadi rektor Universitas Paramadina selama delapan tahun. Di bidang pendidikan, Anis terkenal sebagai penggagas sekaligus pendiri program Indonesia Mengajar, yang didirikan sejak tahun 2009 lalu dan masih eksis hingga saat ini. Indonesia Mengajar adalah lembaga nirlaba yang merekrut, melatih, dan mengirim pengajar muda yang berminat untuk mengabdi kepada bangsa dengan mengajar ke seluruh pelosok tanah air. Silsilah keluarga besar Anis Baswedan Anis memiliki darah Arab dari garis keluarga ayahnya. Dia adalah cucu Abdurrahman Baswedan alias A.R. Baswedan, yang merupakan pahlawan nasional Indonesia. Surat Min dalam buku Abdurrahman Baswedan, Karya dan Pengabdiannya 1989, Helem, 2, menuliskan Abdurrahman Baswedan adalah pendiri sekaligus pemimpin Partai Arab Indonesia. Pria kelahiran tanggal 9 September tahun 1908 ini bernama lengkap Abdurrahman Awad Baswedan. Nama Awad diambil dari ayahnya, sedangkan Baswedan adalah nama keluarganya. Sebutan Baswedan sebagai nama suku diperkenalkan oleh kakeknya Umar bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah dan kakaknya yang bernama Ali. Umar adalah kelahiran Hadramaut yang saat ini disebut Yaman Selatan. Tujuan kedatangan ke Indonesia adalah ekonomi dan menyebarkan agama Islam. Umar kemudian menetap di wilayah Ampel, bagian utara kota Surabaya yang memang tempat tinggal banyak keturunan Arab. Setelahnya, Umar menikah dengan wanita Surabaya bernama Nur binti Salim Makfud Bakhtir. Pernikahan mereka dikaruniai 10 orang anak. Abdurrahman Baswedan terkenal dengan kiprahnya sebagai diplomat dan jurnalis. Dia pernah menjadi wakil Menteri Penerangan Indonesia ke-2 dalam Kabinet Sejahrir. Sebagai seorang diplomat, di awal kemerdekaan Indonesia, Abdurrahman Baswedan berhasil mendapatkan pengakuan eksistensi Indonesia pertama secara de jure dan de facto dari Mesir. Dia juga merupakan tokoh yang berpengaruh dalam mengajak keturunan Arab di Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membaur bersama dengan masyarakat lainnya. Abdurrahman Baswedan menikah dengan Syaitun. Setelah istrinya itu meninggal akibat malaria, Abdurrahman menikah lagi dengan Barkah Ghanis. Dari pernikahan itu, dia memiliki 11 orang anak. Dari Barkah Ghanis, Abdurrahman Baswedan memiliki anak bernama Rashid Baswedan, ayah dari Anis Baswedan, dan Salim Baswedan ayah dari Novel Baswedan, mantan penyidik KPK yang wajahnya pernah disiram air keras. Dengan demikian, Anis Baswedan dan Novel Baswedan adalah sepupu kandung. Ayah Anis, Rashid Baswedan adalah mantan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia UII, sementara ibunya, Aliyah Baswedan merupakan guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Silsilah keluarga Baswedan, buyut moyang Anis Baswedan ternyata kaya raya, ini warisannya. Inilah silsilah keluarga Baswedan yang menarik untuk diulas. Berbicara keluarga Baswedan, rasanya akan lebih afdal jika dimulai dari sosok Anis Baswedan. Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan memang sedang santer-santernya menjadi sorotan. Jelang purna tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, nama Anis Baswedan sudah masuk dalam Bursa Calon Presiden Capres 2024 yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat Nasdem. Sebelum menjadi Gubernur, Anis Baswedan dikenal sebagai Akademisi dan Intelektual Indonesia. Ia tercatat sebagai Aktivis yang menginisiasi gerakan Indonesia mengajar. Anis Rashid Baswedan, P.D. lahir di Kuningan, Jawa Barat, tanggal 7 Mei tahun 1969. Ia pernah menjadi rektor termuda di Indonesia ketika diangkat menjadi rektor Universitas Paramadina pada tahun 2007 di usia 38 tahun. Baca juga, kiprahnya Kian Gemilang ketika ia ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke-26 dalam Kabinet Kerja. Sayang, masa menjabat yang diemban sejak tanggal 26 Oktober tahun 2014 hanya bertahan sampai tanggal 27 Juli tahun 2016. Anis kemudian naik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober tahun 2017. Kini, masa jabatan Anis Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Lepas dari itu, masih belum banyak yang tahu kalau Anis Baswedan memiliki garis keturunan yang tidak sembarangan. Berikut ini adalah ulasan mengenai Silsilah Keluarga Baswedan yang dilansir Ainews.id selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022. Silsilah Keluarga Baswedan berbicara soal Silsilah, orang nomor 1 di Jakarta itu lahir dan dibesarkan di keluarga terpelajar. Ia memiliki garis darah dari tokoh Islam dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua orang tua Anis Baswedan adalah tenaga pengajar alias dosen. Ayahnya adalah Dr. Rashid Baswedan, SU yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Sedangkan ibunda dari Anis Baswedan adalah Profesor Dr. Aliyah Rashid, MPD, yang merupakan guru besar dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta. Anis mempunyai dua saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, yakni Ritwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Karena orang tuanya adalah pendidik di Yogyakarta, mereka dibesarkan pula di salah satu kota yang menjadi pusat kebudayaan Jawa tersebut. Anis masih sepupu dengan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. Keduanya mempunyai kakek yang sama yakni Abdul Rahman atau Abdurrahman R. Baswedan. Kakek dari Anis, A.R. Baswedan adalah seorang jurnalis, tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan serta sastrawan Indonesia. A.R. Baswedan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, hingga Wakil Menteri Muda Penerangan Rik Kedua pada Kabinet Sejahrir. A.R. Baswedan disebut sebagai salah satu diplomat pertama Indonesia yang berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia dari Mesir. Oleh karena itu, kakek Anis Baswedan kini dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional. Akar klan Baswedan di Indonesia Akar klan keluarga Baswedan di Indonesia bermula dari kakek A.R. Baswedan, yakni Umar Baswedan dan kakaknya yang bernama Ali Baswedan. Dikutip dari buku berjudul Abdul Rahman Baswedan, karya dan pengabdiannya yang ditulis oleh surat min tahun 1989, Umar dan Ali Baswedan dari Hadramaut atau Yaman sekitar pertengahan abad ke-19 Masehi. Sebutan Baswedan sebagai nama suku klan diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia oleh kakeknya yang bernama Umar bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah dan kakaknya yang bernama Ali, tulis surat min dalam bukunya. Surat min dalam bukunya menjelaskan, klan Baswedan dan juga orang-orang Arab lainnya datang ke Indonesia dengan tujuan ekonomi berdagang di samping menyiarkan agama Islam. Umar Baswedan sendiri adalah pedagang yang sukses dan kaya raya sekaligus ulama yang memiliki hubungan luas. Bahkan surat min menyebut bahwa AR Baswedan masih menerima banyak warisan ketika kakeknya, Umar Baswedan meninggal pada-pada 14 Jumadil awal 1329H atau tanggal 13 Mei tahun 1911. Di antara harta warisannya, terdapat buku-buku agama antara lain Al-Quran tulisan tangan yang dibawa kakeknya dari Hadramaut. Buku-buku berusia ratusan tahun itu sekarang disimpan di perpustakaan Abdul Rahman, tulis surat min. Umar Baswedan menikah dengan wanita kelahiran Surabaya bernama Nur binti Salim. Dari sebelah ibundanya, AR Baswedan adalah cucu dari Abdullah Jarhum dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Perkawinan Umar dan Nur melahirkan 10 orang anak yaitu 1. Abdullah, 2. Abu Bakar, 3. Suud Masat, 4. Awat, 5. Mariam, 6. Aisah, 7. Ali, 8. Syiha, 9. Perempuan yang meninggal saat bayi, dan 10. Semaya. Anak Umar yang nomor 4, yakni Awat Baswedan adalah ayah dari AR Baswedan, yang dikemudian hari menjadi kakek dari seorang Anis Baswedan. Itulah sekilas tentang silsilah keluarga Baswedan. Jika diurai secara rincin, tentu akan sangat panjang dan memerlukan penelusuran lebih mendalam. 2. Silsilah calon presiden nomor urut 2. Silsilah keluarga Prabowo Subianto, ternyata keturunan Ningrat. Silsilah keluarga Prabowo Subianto yang dikabarkan akan kembali maju sebagai calon presiden 2024. Saat ini, mantan menantu Soeharto ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Adapun silsilah keluarga Prabowo Subianto banyak yang ingin mengetahuinya. Dalam film dokumenter berjudul Sang Patriot, rilisan Gerindra ini memperkenalkan pria kelahiran tanggal 17 Oktober 1951 ini keturunan Ningrat. Adapun kedua orang tuanya bernama Sumitro Joyohadikusumo dan Dora Sigar. Silsilah Prabowo Subianto keturunan Ningrat dimulai dari Sultan Agung ke Raden Adipati Mangkukrojo, Raden Tumenggung Indrajik Kartonegoro, Raden Tumenggung Kertanegara atau Raden Banyakwaid, dan Raden Kartoatmojo. Dia keturunan ke-8 Terah Sultan Agung Mataram dan Kesultanan Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono. Dari silsilah tersebut, Raden Kartoatmojo kemudian menikah dengan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta Rajojoatmojo. Rajojoatmojo adalah keturunan ke-4 dari Sultan Hamengkubuwono I. Hasil pernikahan itu kemudian berlanjut ke keturunan Raden Tumenggung Mangkuprojo dan berikutnya Raden Mas Margono Joyohadikusumo. Nah, Raden Mas Margono Joyohadikusumo adalah pendiri Bank Negara Indonesia, BNI, sekaligus kakek Prabowo. Sebagai informasi, Prabowo memulai pendidikan sekolah dasar di Sekolah Sumbangsih, Jakarta ketika berusia 5 tahun. Pada tahun 1957 terjadi pemberontakan PRRI sehingga Ayah Prabowo Prof. Sumitro Joyohadikusumo membawa semua keluarganya untuk mengungsi ke Padang menggunakan pesawat Dakota DC-3 yang ditumpanginya. Kecurigaan pemerintahan Soekarno kepada Prof. Sumitro atas keterlibatan dirinya dalam gerakan pemberontakan tersebut mengharuskan dirinya kembali membawa keluarganya pindah ke Singapura pada tahun 1958. Prabowo kemudian melanjutkan pendidikannya di British Elementary School di Singapura. Di tahun 1962, terjadi gejolak politik negara Singapura yang pada saat itu lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Presiden Soekarno sehingga mengharuskan Prabowo bersama keluarga pindah ke Hong Kong. Prabowo kembali melanjutkan pendidikan bersama saudaranya di Gleniali Junior School di Hong Kong. Dua tahun kemudian, kedua orang tua Prabowo memutuskan untuk pindah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Di Malaysia, Prabowo menghabiskan masa sekolah menengah di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss dan The American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, Sumitro kembali memboyong keluarganya pulang ke Indonesia. Barulah di tahun 1970, Prabowo mendaftarkan diri di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974 dari Akademi Militer. Di tahun 1976, Prabowo ditugaskan sebagai Komandan Pleton para Komando Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yudha Kopasanda dan ditugaskan sebagai bagian dari Operasi Tim Nanggala di Timur-Timur. Ini garis keturunan silsilah Prabowo Subianto dari Sultan Agung Mataram dan Sultan Hamengkubuwono. Prabowo Subianto diketahui memiliki keturunan bangsawan. Ya, silsilah keluarga Prabowo Subianto memang memiliki silsilah darah biru. Info yang disebut di Kelola Badan Komunikasi Partai Gerindra, ditulis bahwa Prabowo Subianto adalah keturunan ke-8 Terah Sultan Agung Mataram dan Kesultanan Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono, HBI. Silsilahnya dimulai dari Sultan Agung ke Ridin Adipati Mangkuprojo, Ridin Tumenggung Indrajik Kartonegoro, Ridin Tumenggung Kertanegara atau Banyak Waid, salah satu Panglima, dan tangan kanan Pangeran Diponegoro, Ridin Kartoatmojo. Ridin Kartoatmojo ini kemudian menikah dengan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta, Rajojoatmojo. Rajojoatmojo keturunan ke-4 dari Sultan HBI. Selanjutnya hasil pernikahan itu menghasilkan keturunan Ridin Tumenggung Mangkuprojo dan berikutnya adalah Margono Joyohadikusumo. Margono adalah salah satu pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Ir Soekarno. Margono memiliki keturunan Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo. Sumitro adalah ayah kandung Prabowo Subianto Joyohadikusumo. Terlepas dari silsilah dan garis keturunannya, kontestasi Pilpres 2019 terus memanas. Tak terasa Jokowi dan Prabowo Subianto baru saja beradu argumen dalam debat Capres kedua yang dilaksanakan pada minggu tanggal 17 Februari tahun 2019. Usai debat Capres kedua, tagar bermunculan di media sosial Medsos. Beberapa hashtag diantaranya menyangkut Prabowo Subianto, seperti tanda pagar 02 Gagapunikon. Kemudian lainnya berupa isu menyangkut kepemilikan Prabowo atas ratusan ribu hektare lahan. 1. Kokroah alias Kecoah Level valuasi perusahaan startup paling kecil disebut Kokroah alias Kecoah. Sebutan ini untuk menjuluki perusahaan rintisan awal yang memiliki valuasi masih kecil, tapi tahan banting. Ulet bertahan hidup seperti kecoah. Perusahaan seperti ini bisa menarik para angel investor untuk mengikut sertakan modalnya sehingga valuasinya membesar. 2. Ponis alias Kuda Poni Di level selanjutnya, terdapat istilah Ponis alias Kuda Poni. Istilah dipakai untuk menjuluki perusahaan-perusahaan rintisan yang telah memiliki valuasi menembus 10 juta dolar atau sekitar 141 rupiah-an miliar. Jika perusahaan di level ini bisa mempertahankan dan menaikkan nilai valuasinya, maka para angel investor dengan modal lebih gede akan tertarik menginjeksi modal segar. Valuasi mereka pun akan terdorong ke level berikutnya. 3. Centaur Di level berikutnya ada centaur, makhluk berbadan kuda berkepala manusia dalam mitolog Yunani, menjadi istilah untuk menggolongkan startup dengan valuasi mampu menembus 100 juta dolar. Kira-kira 1,41 triliun rupiah. Lagi-lagi, jika perusahaan perintis segede ini masih bisa meningkatkan valuasinya, para angel investor kelas paus masih bisa tertarik menambahkan modal sehingga semakin mendorong valuasinya. 4. Unicorn Nah, berikutnya barulah Unicorn yang bikin Prabowo bingung. Unicorn adalah perusahaan perintis yang valuasinya mampu menembus 1 miliar dolar setara sekitar 14,1 triliun rupiah. Di Indonesia, terdapat empat perusahaan rintisan yang sudah berada di kasta tertinggi ini. Mereka adalah Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Biasanya, perusahaan startup di level ini sudah semakin sulit mendapatkan pasokan modal segar dari para investor Malaika. Bukan karena tidak menarik, tapi tidak terlalu banyak lagi angel investor yang memiliki kapasitas dana hingga sebesar itu. Oleh sebab itu, menawarkan saham ke investor publik menjadi jalur paling logis untuk semakin memperbesar aset perusahaan dan mendongkrak valuasinya. Namun, setelah menjadi perusahaan publik, umumnya karakter perusahaan rintisan mulai berubah. Menyesuaikan tuntutan investor di bursa saham, mereka akan mulai mengejar perolehan laba dari semula mengejar peningkatan valuasi. CB Insight dalam laporannya pada Januari tahun 2019 mencatat saat ini ada lebih dari 300 unikon di seluruh dunia. 5. Dekakon Dekakon adalah sebutan untuk perusahaan yang nilainya lebih dari 10 miliar dolar atau setara 147 triliun rupiah, asumsi 1 dolar sama dengan 14.700 rupiah, sedangkan hektakon-hektakon untuk perusahaan yang nilainya lebih dari 100 dolar. Jadi, bisa dikatakan kedua istilah ini merupakan tingkatan atau kasta di atas lebih tinggi dari unikon. Dikutip dari Tribun Timur, level tertinggi adalah hektakon. Di antara 300 unikon, tidak sedikit perusahaan yang naik kelas menjadi dekakon dan calon hektakon. Kedua istilah ini merupakan kasta perusahaan yang lebih tinggi di ranah startup. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia sudah sangat dipandang oleh negara lain dalam hal penciptaan unikon, startup atau perusahaan rintisan yang bernilai di atas 1 miliar dolar AS. Hal itu ia sampaikan saat ditanya oleh wartawan terkait dukungan Kementerian Keuangan kepada para-para unikon Indonesia yang juga menjadi pembahasan di debat Pilpres. Untuk Indonesia kita bisa menghasilkan unikon yang cukup banyak itu adalah termasuk eksepsional, ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jalarta, Senin, tanggal 18 Februari tahun 2019. Untuk negara di ASEAN pun kita sudah dianggap suatu negara yang maju dalam hal unikon sembungnya. Saat ini dari tujuh unikon asal Asia Tenggara, empat di antaranya berasal dari Indonesia. Mereka adalah Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, perkembangan unikon di Indonesia merupakan bukti kreativitas dan inovasi anak-anak muda Indonesia. Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai perlu adanya upaya untuk terus memperbaiki ekosistem startup di Indonesia, termasuk dari sisi perpajakan. Hal ini penting agar ke depan unikon Indonesia terus bertambah. Kami akan lihat termasuk masalah perpajakan dalam hal ini kami bersama-sama dengan para industri pelaku unikonnya sendiri untuk bisa lihat sebetulnya kebutuhannya seperti apa mereka, kata dia. Ribuan hektare lahan. Sedangkan terkait kepemilikan ribuan hektare lahan, Fadli Zon sudah membantu menjawabnya. Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo-Subianto, Sandiaga Uno, Fadli Zon, menilai capresnya menyelamatkan aset bangsa dengan menguasa ratusan ribu hektare lahan di Indonesia. Hal itu disampaikan Fadli menanggapi pernyataan Prabowo yang membenarkan dirinya menguasai 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare lahan di Aceh Tengah. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan, lahan tersebut didapat melalui proses lelang setelah krisis moneter tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998. Tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998 adalah ujung kekuasaan Soeharto, mantan Bapak Mertua Prabowo-Subianto. Pada tahun itu pula akhirnya terbinanya rumah tangga pasangan Prabowo-Subianto dengan titik Soeharto. Kembali lagi soal lahan, atau Fadli Zon, dalam proses lelang tersebut banyak lahan yang justru dikuasai asing. Banyak aset-aset itu kemudian diambil alih oleh BPN Badan Pertanahan Nasional di lelang dan banyak yang jatuh ke tangan asing. Jadi kita bersyukur bahwa itu jatuh ke tangan Pak Prabowo melalui suatu proses lelang. Jadi Pak Prabowo justru menyelamatkan aset bangsa, ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 18 Februari tahun 2019. Ia pun menilai wajar Prabowo-Subianto menguasai lahan seluas itu sebab Ketua Umum Gerindra itu memang seorang pengusaha. Lebih lanjut, Fadli Zon menambahkan, lahan tersebut sedianya tetap milik negara lantaran Prabowo-Subianto hanya memanfaatkannya lewat hak guna usaha HGU. Pak Prabowo ini kan juga berangkat dari Pasal 33. Harusnya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Walaupun ini tentu bisa menjadi perdebatan panjang. Karena ada swasta yang bisa menguasai jutaan hektare, tutur Fadli Zon memaparkan. Walaupun sebenarnya juga dibatasi dan itu perusahaan, bukan milik pribadi beliau. Jadi hak guna usaha, HPH, itu adalah perusahaan. Jadi bukan menjadi milik itu, lanjut Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengatakan. BPN benarkan ditanami sawit. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATRBPN membenarkan pengakuan calon Presiden Prabowo-Subianto ihwal status ratusan ribu hektare lahan yang dia kuasai. Beliau mengatakan seperti itu, ya betul. Semua orang juga tahu, kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATRBPN Himawan Arief Sugoto kepada Kompas.com Senin tanggal 18 Februari tahun 2019. Menurut Himawan Arief Sugoto, lahan yang dikuasai Prabowo-Subianto dimanfaatkan untuk berbagai macam perkebunan. Perkebunan sawit, perkebunan macam-macam, ujarnya. Namun, Himawan Arief Sugoto mengaku kurang memahami soal batasan minimal dan maksimal luas perkebunan yang bisa dikuasai perorangan. Hanya, ia menegaskan, lahan yang berstatus HGU dapat dimanfaatkan hingga 35 tahun. Saya enggak mau buka-buka data. Ada pihak tertentu yang wajib menyatakan. Untuk konsumsi publik, saya tidak boleh menyebut, katanya. Yang pasti kalau batasan luasan itu ada aturannya. Tapi, itu ada revisi perbaikan. Yang jelas OU Pertanahan mau dibahas juga. Tapi, mungkin dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah PP, kata Himawan Arief Sugoto. Apa itu HGU? Berdasarkan Pasal 28-34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, HGU adalah hak memusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU yang diberikan luasnya paling sedikit 5 hektare, dengan ketentuan jika luasnya 25 hektare atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. HGU ini sifatnya dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Adapun jangka waktu pemberian HGU adalah 25 tahun. Namun, bagi perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan waktu hingga 35 tahun. Selain itu, atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaan dalam jangka waktu yang ditentukan, penguasaan HGU dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Dalam ayat 1 pasal 30 disebutkan, yang dapat mempunyai HGU adalah WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Demikian tulis ayat 2 pasal 30. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, hak itu hapus karena hukum dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lanjut bunyi ayat tersebut. Penetapan status HGU terjadi karena adanya penetapan pemerintah. HGU yang diterima harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Nantinya, pendaftaran itu akan menjadi alat bukti yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Dalam penjelasan terakhir, HGU dapat menjadi jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Status HGU dapat dihapus karena jangka waktunya berakhir, adanya syarat yang tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang hak, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, atau tanahnya musnah. Sebelumnya dalam debat kedua Prabowo disebut memiliki lahan seluas ratusan ribu hektare di Aceh dan Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo dalam debat kedua Capres, minggu tanggal 17 Februari tahun 2019 malam. Menurut Jokowi, Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur seluas 220 ribu hektare dan di Aceh Tengah seluas 120 ribu hektare. Data tersebut diakui Prabowo Subianto. Namun, ia mengaku hanya memiliki hak guna usaha HGU. Sementara tanah tersebut milik negara. Itu benar, tapi itu HGU, hak guna usaha itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua, kata Prabowo Subianto. 3. Silsilah calon presiden nomor urut 3 Akar Silsilah Keluarga Ganjar Pranowo, Asal Usul, dan Keturunan Semua fakta terkait bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, termasuk informasi mengenai Silsilah Keluarganya menjadi bahan perbincangan jelang kontestasi Pilpres 2024. Pada Rabu, tanggal 20 September tahun 2023, Ganjar menghebohkan publik dengan menyebut adanya peluang bagi dia untuk berduet dengan Prabowo dalam Pilpres 2024. Pasalnya, menurut Ganjar, dalam manuver politik, sebelum pasangan Capres dan Cawapres ditetapkan oleh KPU, semua peluang bisa terjadi, termasuk kemungkinan berduet bersama Prabowo. Senada dengan Ganjar, Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani, juga mengungkap bahwa kemungkinan duet itu bisa saja terwujud mengingat dinamika politik masih cair. Puan juga bilang, dirinya kerap bertemu dengan Prabowo, sehingga jika ditanya soal kemungkinan, dia menjawab bahwa itu bukan mustahil, mengingat politik selalu memungkinkan untuk bersilaturahmi. Menanggapi pernyataan KUBU Ganjar, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan pada Kamis, tanggal 21 September tahun 2023, bahwa Koalisi Indonesia Maju Kim yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2024 menyambut dengan baik jika Ganjar ingin bergabung. Namun, Ahmad Riza menerangkan, posisi Prabowo sebagai Capres sudah final. Kim saat ini sedang mengkaji sejumlah nama yang masuk ke dalam Bursa Cawapres untuk mendampingi Prabowo. Profil Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo adalah mantan gubernur Jawa Tengah dua periode tahun 2013 sampai tahun 2018 dan tahun 2018 sampai tahun 2023. Sebelum menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Tengah tujuh sejak tanggal 1 Oktober tahun 2004 hingga tanggal 23 Agustus tahun 2013. Ganjar dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia dengan nama lahir Ganjar Sungkowo. Namun ketika menginjak usia sekolah, orang tuanya memutuskan untuk mengganti Sungkowo yang berarti kesedihan menjadi Pranowo. Dia adalah anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Parmuji Pramudi Wiryo dan Suparmi. Ganjar memiliki istri bernama Siti Atikoh Supriyanti, keduanya menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai satu orang putra bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Ganjar menyelesaikan pendidikan hingga jengjang pasca sarjana dengan gelar master. Pendidikan awalnya dimulai di SD Negeri 1 Kuto Arjo, kemudian dia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Kuto Arjo. Usai menyelesaikan SMP, dia lalu menuntut ilmu di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta. Tamat dari SMA, Ganjar melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah dengan mengambil sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada UGM. Sebagai mahasiswa UGM, Ganjar mengaku kerap melakukan aksi demonstrasi. Ganjar berkenalan dengan dunia politik ketika dia mendukung Megawati Soekarnoputri dalam konflik internal PDI yang dikenal dengan nama peristiwa Kudatuli atau Sabtu Kelabu yang terjadi pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Setelah itu, PDIP terbentuk dan Ganjar resmi menjadi kadarnya. Usai menamatkan pendidikan sarjananya, dia sempat bekerja sebagai konsultan HRD di PT Prakasa yang berkantor di Jakarta. Dia juga tercatat pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo Silsilah keluarga Ganjar Pranowo paling mudah ditelusuri dari garis keturunan ayahnya Pramuji Pramudi Wirio. Dari garis keturunan ayahnya ini, Ganjar Pranowo diketahui memiliki kakek buyut bernama Danu Wiono. Kakek buyutnya itu merupakan cucu dari kanjeng Raden Tumenggung Mandoyo Negoro yang memiliki anak Raden Mas Abdullah yang mana mereka masih satu keturunan dengan Sunan Kalijaga. Namun, ini masih sekedar isu yang beredar dan belum dipastikan kebenaranannya. Tetapi, hal yang pasti, Danu Wiono memiliki putra yang juga kakek kandung dari Ganjar bernama Mangku Wironok. Kemudian, Mangku Wironok memiliki anak bernama Pramuji Wirio yang tak lain adalah ayah dari Ganjar Pranowo. Ayah Ganjar adalah Purnawirawan Polisi dengan pangkat terakhir Letnan 1. Selama bertugas sebagai anggota Polri, Pramuji pernah ditugaskan sebanyak tiga kali dalam operasi penumpasan gerakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera. Pramuji Pramudi Wirio menikah dengan Sri Suparni. Mereka dikaruniai enam orang anak. Ganjar memiliki empat orang kakak yang bernama Pri Kuntadi, Pri Pembudi Teguh, Pri Jadijoko Prasetyo, Prasetyowati. Dia memiliki satu orang adik bungsu bernama Nur Hidayati. Ketua PBNU sebut Ganjar Pranowo punya nasab Sunan Kalijaga sehingga dekat dengan ulama. Ganjar Pranowo hadir dalam pembukaan Multakos Sufi Al-Alami atau Muktamar Sufi Internasional di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023. Muktamar tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Selain Ganjar, hadir juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga bertindak sebagai Panitia Pusat Muktamar. Ini adalah kali pertama Muktamar Sufi Internasional digelar di Jawa Tengah. Muktamar pertama juga digelar di Jawa Tengah pada tahun 2019 yang memilih Habib Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Forum Sufi Dunia yang kini berubah nama menjadi Majelis Sufi Dunia. Ketua Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Nasirul Falah Amru menyatakan digelarnya Multakos Sufi Al-Alami atau Muktamar Sufi Internasional di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Jateng itu membuktikan kedekatan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan ulama. Jadi, di era kepemimpinan Mas Ganjar Pranowo inilah, Jateng menjadi Zawiyah tempat pertemuan para ulama Sufi, kata Gus Falah, panggilan akrab Nasirul Falah Amru. Putra dari ulama Nahdlatul Ulama Ponorogo, Kiai Haji Amru Al-Mutashim itu menjelaskan Ganjar memang punya kedekatan yang spesial dengan para ulama, khususnya para ulama Sufi seperti Habib Lutfi bin Yahya. Faktanya, lanjut Gus Falah, Habib Lutfi bin Yahya adalah salah satu tokoh ulama yang memberi nasihat langsung kepada Ganjar terkait pencapresannya. Kala menerima kunjungan Ganjar di Pekalongan beberapa bulan lalu, Habib Lutfi berpesan agar Ganjar mampu merawat kebangsaan. Dan memang Mas Ganjar adalah pemimpin yang sejak dulu rajin soan ke ulama untuk mendapatkan nasihat tentang kehidupan dan kepemimpinan, ungkap Gus Falah. Gus Falah juga mengungkapkan Ganjar punya hubungan khusus dengan para ulama Sufi karena keturunan dari salah seorang wali Songo yakni Sunan Kalijaga. Sedangkan wali Songo merupakan para ulama Sufi yang menyebarluaskan Islam di Pulau Jawa secara damai. Dan Mas Ganjar juga punya kedekatan dengan Nahdlatul Ulama, penerus ajaran wali Songo lewat istrinya yakni Siti Atikoh yang merupakan cucu dari seorang Kia Inu yang sangat dihormati, ujar Gus Falah. Nah, adanya fakta-fakta kedekatan Mas Ganjar dengan ulama serta mempunyai nasab wali Songo, maka tak mengherankan bila ketika dipimpin beliau, Jawa Tengah menjadi zawiyahnya ulama Sufi, imbuhnya. Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Hadir juga Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Usai membuka Muktamar, Presiden mengajak keduanya berkeliling kota Pekalongan, salah satunya mengunjungi Pasar Grogolan, selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023. Mereka langsung disambut ratusan warga yang seketika berubah histeris. Mereka berteriak saling bersahutan memanggil nama Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo. Momen itu terjadi saat sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat ketiganya tiba di lokasi. Warga pun semakin hitris saat Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iryana membagi-bagikan kaos. Tak terkecuali, Gubernur Ganjar Pranowo yang siang itu mengenakan batik warna hitam putih yang didampingi istrinya Siti Atikoh. Dari kejauhan, para warga termasuk di antaranya anak-anak langsung memanggil Ganjar agar mendekat. Pak Ganjar, sini Pak. Kausnya bawa sini Pak. Pak Ganjar Ilofu, teriak para warga. Sementara di belakang, tampak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga ikut menemani Jokowi yang sedang membagi-bagikan kaos. Pak Jokowi, Pak Presiden, Pak Ganjar, Presiden, ada Pak Prabowo, Indonesia hebat, seru warga. Momen itu pun semakin menarik saat Presiden Jokowi mendekati keduanya. Sambil menunjuk ke arah Ganjar dan Prabowo, Jokowi membuat warga histeris dan bertepuk tangan. Sementara itu, Ganjar dan Prabowo pun tampak terus memperlihatkan kedekatannya. Sesekali Prabowo juga tampak menepuk-nepuk bahu Ganjar Pranowo. Presiden Jokowi menjelaskan, kunjungannya ke pasar grogolan itu rutin dilakukan tiap ke daerah. Di antaranya untuk mengecek harga komoditas di daerah tersebut, Ke setiap kota, ke setiap kabupaten, ke setiap provinsi saya cek selalu pasar mengenai harga-harga. Di sini baik, yang sedikit naik beras. Yang lain, saya kira banyak yang turun. Bawang merah turun, daging ayam juga, telur juga, ucap Jokowi. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan pembukaan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023 yang digelar di Sahid International Convention Center, kota Pekalongan. Gubernur Ganjar Pranowo beserta istri turut mendampingi lawatan siang itu. Ganjar mengatakan, sebuah kehormatan bagi Jawa Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah World Sufi Assembly 2023. Ia berharap Jateng mendapat berkah atas berkumpulnya para ulama Sufi dari berbagai belahan dunia ini. Kalau membaca runutan sidang komisi yang akan dilakukan, rasa-rasanya persis dengan spirit yang kita bangun di Jawa Tengah. Yakni mengoptimalkan dunia pendidikan dan perekonomian sebagai pertahanan untuk menangkal radikalisme, ucapnya. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Wa'alahu'alambi'albiso'ab. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.